Respon Jokowi soal PDIP ingin gulirkan hak angket di DPR. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo merespon singkat soal calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang meminta partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Jokowi mengatakan bahwa hal itu merupakan hak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sebelumnya mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan Presiden 2024 di DPR RI. Ia juga mengatakan pihaknya membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Dan menurutnya hak angket yang merupakan hak menyelidikan DPR menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meminta pertanggung jawaban Komisi Pemilihan Umum dan juga bawah selu terkait kecurangan pemilu 2024. Ganjar juga menjelaskan usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar Mahfud. Dalam hal ini adalah PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan telah disampaikan dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu. Dan pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari para relawan dan juga masyarakat berupa foto, dokumen, atau berbagai video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Untuk itu, maka Ganjar mendorong PDIP, P3 untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan lembaga negara. DPR bisa saja memanggil pejabat negara yang mengetahui praktek kecurangan tersebut termasuk juga meminta pertanggung jawaban KPU dan juga bawah selu selaku penyelenggara pemilu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.